Sudah memasuki sepekan puasa Ramadan, tak ada lonjakan yang signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sengeti Kabupaten Muarujambi. Hal ini bisa dilihat menurutnya harga bahan pokok cabai merah dan cabai rawit. Seperti yang disampaikan, Rohman satu di antara pedagang cabai di pasar sengeti mengatakan bahwa harga cabai merah sedang hancur. Hari ini mereka menjual dengan harga modal Rp28.000, sebelumnya mereka menjual dengan harga Rp35.000. Sedangkan cabai rawit masih normal dengan harga Rp38.000 per kilogram. Ia juga mengatakan tak hanya harga jualnya yang turun, namun daya beli masyarakat juga sedikit menurun dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan pasokannya juga sedang berlimpah sehingga harga menjadi murah dan bisa jadi masyarakat membeli secara banyak untuk stok persediaan di rumah. Hal itulah yang menyebabkan sepi pembeli saat ini. Saat diketahui pasokan cabai merah dan cabai rawit yang mereka jual tersebut berasal dari luar daerah seperti Jawa, Medan, dan Curup. Ia juga memprediksi, mendekati lebaran nantinya dimungkinkan harga kebutuhan pokok cabai merah dan cabai rawit ini akan naik karena kebutuhan juga meningkat. Selain itu tak hanya harga cabai yang mengalami penurunan, harga kebutuhan daging ayam potong dan ikan segar juga mengalami penurunan. Hal ini bisa dipantau harga daging ayam potong, ikan milah, dan ikan mas sejak hari ini semuanya turun harga di pasar tradisional sengeti Kabupaten Muara Jambi. Seperti yang disampaikan oleh Anggi, satu diantara pedagang daging ayam dan ikan di pasar sengeti mengatakan bahwa kemarin harga ayam potong masih 40 sampai 42 ribu rupiah. Sedangkan sekarang turun menjadi 38 ribu rupiah, sementara ikan hari ini 30 ribu rupiah per kilogramnya. Daya beli masyarakat terhadap daging ayam dan ikan segar cukup ramai dibeli oleh masyarakat saat Ramadan ini. Saat diketahui, untuk pasokan daging ayam dan ikan di pasar sengeti tersebut aman hingga jelang lebaran. Terima kasih telah menonton!